Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini saya akan seri buzzer dan led karena ada permintaan dari salah satu rekan kita bahasanya sih bahasa Perancis kira-kira permintaannya bagaimana cara pemasangan secara seri led dan buzzer sebetulnya mudah, saya juga kurang tahu kenapa ditanya padahal mudah tapi setelah saya praktek saya tahu alasannya kenapa ditanya kalau kalian tidak tuntas melihat video ini, pasti tidak tahu alasannya untuk men-seri buzzer dan led yang penting anoda-kathoda led dan positif-negatif buzzer jangan sampai terbalik jadi anoda-kathoda, positif buzzer, negatif buzzer untuk mencoba ini memang tidak begitu sesuai dengan teori standar jadi perlu percobaan saya sudah mencoba, kalian perhatikan saja tegangan dan arusnya pada saat buzzer mulai berbunyi sampai led menyala terang tegangan minimum pas sekitar 4V dan perhatikan besar arusnya perhatikan tegangan input saya naikkan perlahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita ke teori sedikit oke sudah saya gambar seperti ini seperti yang tadi saya coba ini led ini buzzer, buzzernya 5V lednya 3V Kemudian hasil percobaan kedua komponen ini tadi tegangan 4V sampai 4,5V Dan arusnya 7mA sampai 10mA Dan untuk mudah perhitungannya saya menggunakan tegangan 4,2V 8mA saja Jadi kedua komponen ini bekerja pada saat tegangan 4,2V di arus 8mA Jika kita misalkan tegangan kerjanya 12V Maka dibutuhkan resistor sebagai pembatas arus agar tegangan di kedua komponen ini sebesar 4,2V dan arusnya 8mA Caranya untuk menghitung R sama dengan tegangan input 12V Dikurang tegangan kerja kedua komponen 4,2V Dibagi arusnya yang kita desain 8mA Ini didapat sekitar 12V dikurang 4,2V Dibagi 0,0,0,8V Dapat 975V Yang ada di pasaran 1kg jadi saya gunakan 1kg saja Jadi bila menggunakan tegangan 12V maka dibutuhkan resistor sebesar 1kOhm Jadi berapapun tegangan yang kalian gunakan kalian menggunakan rumus ini Misal 24V 24V dikurang 4,2V dibagi 8mA Mungkin didapat sekitar 2kOhm Oke mudah bukan? Lalu bagaimana bila menggunakan transistor Oke ini akan saya hapus saja Jadi speknya ini komponen 4,2V 8mA Ini saya hapus Ini saya misalkan kedua komponen ini namanya BL Oke saya gambar bila menggunakan transistor Ini NPN Kemudian BL Dan ini input Ini RB Jadi berapapun tegangan yang kalian gunakan disini Usahakan saja tegangan Sorry usahakan saja arus IC disini Sebesar 8mA Caranya Kalian menggunakan rumus IC Sama dengan HFE transistor Dikali IB Sedangkan IB itu merupakan tegangan PB Dibagi RB Jadi sebesar apapun tegangan yang kalian gunakan Asalkan bisa mengatur sebesar IC sebesar 8mA Maka akan membuat menyala lampu LED dan buzzer secara bersamaan Oke mudah bukan? Oke nanti akan saya coba resistor 2kg saja Nanti kita lihat tegangan ada berapa Sampai bisa menyala Dengan arus sebesar 8mA Pertama saya seri dengan resistor 1kΩ Dan saya mulai dengan tegangan 6V Saya pasang negatifnya LED merah sudah menyala Karena LED merah 2mA sudah terlihat menyala Lalu tegangan inputnya saya naikkan secara perlahan Perhatikan pada tegangan berapa buzzer mulai berbunyi Lalu R nya saya ganti dengan resistor 2kΩ Saya naikkan kembali tegangan inputnya Mantap bukan? Lalu kenapa rangkaian semudah ini ditanya? Ini jawabannya Rangkaian ini tanpa resistor normal Benar-benar normal Bisa menyala LED dan buzzer pada tegangan 4,2V Tapi setelah diberi secara seri sebuah resistor Buzzer tidak mau berbunyi Rupanya hanya masalah buzzernya saja Dan saya sendiri tidak tahu alasannya Jadi bila kalian ingin mencoba di rumah Coba minimum sampai 3 buzzer Oke bro, salam lehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh